Intro Pernah dengar cerita tentang Nabi Yunus Yang ditelan ikan Pasti pernah dengar Coba ikannya ikan apa Ikan paus Ikan apalagi Jenis hyunaon Begini Disana tidak disebutkan secara detail Ikan apa Kalau ikan paus itu yang ditelan itu Bapaknya Pinocchio namanya Gepetto Ikannya ikan paus hijau Yang melentung itu Udah punah itu ikan paus hijau Jadi telan ikan Gepetto Eh panggih tajing bapaknya Pinocchio Ketemu bapaknya di dalam perut ikan paus Sedang mancing Nah Di Al-Quran tidak disebutkan jenis apa itu Terus di Al-Quran kan disebutkan Apabila dia tidak sadar Apabila Yunus itu kehilangan kesadaran disana Maka dia akan diperuntikan itu sampai hari kiamat Sok ikan apa yang hidupnya sampai hari kiamat Ya makanya Ikan apa yang hidupnya sampai hari kiamat Ikan apa coba Nah begini Makanya kenapa ukuran itu untuk mereka yang berpikir Bangsa Lemuria Mereka itu membuat yang namanya Abanes Disini ada gak ya Ya itu Makang diki Ada Abanes gak disini Cuma analisa tentang bulannya Nah ini Abanes Ini mah animasi Bangsa Lemuria Mereka membuat teknologi selam dan terbang Itu bernama Abanes Nah Bisa menyelam bisa terbang Jadi flying submarine Bukan Bukan flying Dutchman Itu bukan Jerman Jerman sudah ketinggalan Atau Belanda ketinggalan Atau apapun itu ketinggalan Tapi Teknologi Lemuria itu jauh lebih Baik daripada teknologi Nazi Mereka memang bikin Honebu Nazi itu bikin Honebu Atau UFO Nazi Tapi Dia tidak bisa menyelam Nah Abanes Dia bisa menyelam Dan dia bisa terbang Jadi istilahnya itu Flying submarine Bisa terbang Bisa menyelam Nah bahan dari Abanes itu adalah Keraiman Mereka buat Untuk menolong orang-orang Yang tenggelam di laut Jadi Begitu ada yang tenggelam Ditelan sama Abanes Plop Itu tergantung Abanes juga ada seri-serinya Ada yang seri buat seorang Ada yang seri buat banyakan Nah Begitu ditelan Lalu Orangnya itu di hibernate di dalam Dibikin tidak sadar Sampai Ketemu ke Bangsa Lemuria Dan ditolong disana Nah Berhubung Waktu itu sudah tenggelam Dan bangsa lemurannya Tidak ada Ada dua Abanes Yang masih Berkelana Yang satu Dia terperangkap Di perairan Jepang Terperangkap Di perairan Jepang Yang satunya lagi Dia berkelana Kemana-mana Nah Yang menelan Yunus ini Adalah Abanes Sejenis ikan itu Sejenis kapal itu Lep Masuk Makanya kenapa Karena dia sadar Tidak jadi di hibernate kan Oleh Abanes Bayangkan Kalau di hibernate Karena bangsa lemurannya Sudah tidak ada Abanesnya ini Akan Terus Saja di dalam Sampai hari Kiamat Karena Abanes itu Energinya dari air laut Dia merubah Air laut Menyaring Dan Memisahkan Antara hidrogen Dengan oksigennya Jadi Energinya itu Menggunakan hidrogen Dari air laut Sampai hari kiamat Tidak akan bisa sadar Dan tidak akan Kemana-mana Di sana Nawe terus Makanya Itu adalah Abanes Tapi karena Yunus Terus berzikir Dan dia ingat Allah Apa doanya? Ya ada di alfuran Apa doanya? La ilaha Bila Anta Subhanaka Ini kuntu Minal Dolimin Terus Sadar Yunus Sadar Karena sadar Abanes Tidak menganggap Bahwa dia parah Diantarkanlah Dia ke pantai Grosuk Gitu kan Dimuntahkan Set 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 Ya enak Karena tanah Makanya Abanes Itu bisa Transparan Ketika dia Mengeluarkan Listrik Tertentu Abanes Itu jadi Transparan Makanya Yunus kan Bisa melihat Dari kedalaman Kita mah Sudah Suka berhentinya Begini Sudah Itu mah Kuasa Allah Gak usah Dipikirin Gitu Padahal Al-Quran itu Untuk mereka Yang berpikir Makanya Kenapa Umat Islam Jadi tidak maju Itu Mengenai Abanes Nah yang Satunya lagi Lepas Ketika tsunami Di Jepang Yang kemarin Disini ada Enggak ya Oh Kayaknya Enggak ada Disini Enggak ada Jadi Abanes itu Punya AI Artificial Intelligent Ya kan Ketika dia Berjalan Tiba-tiba Gempa Dan runtuh Bruce Tapi kan Abanes kuat Karena logamnya Keraikan Jadi dia Hanya terperangkap Dan diam Tapi energinya Tidak mati Selama ribuan tahun Mungkin puluhan ribu tahun Dia disitu Huri Terus Karena teknologinya Teknologi yang Advanced Canggih Hirup Meskipun dia Terkubur Tapi Ujungnya Tidak Sedangkan Si Dia Mengolah Si air Jadi hidrogen Itu di ujung Ininya Jadi sungutnya Ngacung Tapi itu bisa Maju Itu bisa Ngaban Mesin Ya Enggak Gak bisa Susah Menganggap Abanes Itu soalnya Pakai Remote Dikendalikan Sekarang Sudah tidak ada Ada juga Masih ada Di sintruma Nah yang terakhir Yang Yunus pakai itu Sudah diparkir Di ringga mana Di piramid ringga mana Yang tadi Akan ngeliatin Disitu Sudah parkir Nah gak tau nih Yang ini Kayaknya dia Sekarang mungkin Diparkir juga Tapi yang jelas Dia masih melayang kok Masih kemana-mana Oh dari sinyalnya ya Ditewak Hese Sudah Sudah Susah Jadi kalau misalnya Diambil juga Kita Harus tau bagaimana Mengendalikan Teknologinya itu Tidak bisa diganti Remote nya Pakai remote tv Gitu Atau remote mobil Gitu 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 Jangan bisa Nah kalau dia terbang Dia akan menembus awan Nah dari awan Dia akan menyerap Si wap airnya itu Untuk memisahkan Hidrogen dengan oksigennya Terus kalau ke laut Sudah di dalam air Sudah kaya dengan hidrogen Jadi teknologinya itu Benar-benar teknologi Yang luar biasa Tinggal bagaimana Kita Meniru bisa gak ya Masih muter-muter sekarang Masih muter-muter Siapa nakang Lagi banyak pekerjaan Masa Akang tewak Abanes Teri pasien diantep Masih ada prioritas Belum Arkitirema Buku kedua Masih ngetik Yang udah guna Abanes Makin doang Muali udah kubatur Dan udah Muali udah Pakai F5e Pakai F16 Juga akan Kekejar Mau pakai pesawat Supersonik juga Akan kekejar Karena Abanes itu Dia punya kecepatan Yang bisa Ini apa Menyeimbangi Yang mengejarnya itu Karena mereka Mengantisipasi juga Agar tidak dikejar Oleh pasukan Atlantis Oleh Atlantean Makanya Kecepatannya jadi Flying Sub Marine Flying Sub Marine Jadi Itu Abanes Oke Terima Terima